Kerja keras atau kerja cerdas? Sepertinya kalimat itu simple ya, tapi memiliki makna yang mendalam. Bayangkan aja, dalam dunia pekerjaan, teman-teman membawa 2 device sekaligus. Tidak hanya memakan banyak ruang, tapi juga kurang fleksibel. Let me introduce you. Ini adalah satu buah laptop yang dia bisa mode tablet dan full touchscreen kayak gini. Penasaran? Let's talk about it. Yap, ini adalah Lenovo IdeaPad Flex 5i. Laptop ini berkonsep 2-in-1 ya, tidak hanya bisa menjadi laptop, tapi juga dia bisa menjadi mode tablet. Sebelum kita ngomongin detail, kita akan bahas desainya terlebih dahulu. Desainya terlihat simple dan elegan, terdapat logo Lenovo nyempil di bagian kanan atas. Dimensinya tergolong tipis ya buat sebuah laptop 2-in-1. Beratnya di sekitar 1,6 kg. Ditambah dengan charger itu kurang lebih 2 kg. Dan yang cukup mencuri perhatian saya adalah hinge-nya. Jadi hinge-nya ini memiliki konsep drop-down hinge ya, yang Lenovo sebut sebagai hinge yang bisa diputar sampai 360 derajat kayak gini. Bisa 180 derajat, apalagi 90 derajat ya. Jadi untuk rotasinya fleksibel. Kemudian di tingkat kemiringan tertentu, memang bodinya agak keangkat ya, sehingga penyebaran panasnya lebih leluasa. Kemudian buat keyboard-nya juga cukup empuk, khas Lenovo. Ada backlit-nya juga, bisa kalian atur menggunakan VN plus spacebar. Kemudian speakernya juga menghadap ke atas ya. Dia terletak di bagian kiri dan kanan, jadi cukup seimbang. Kemudian untuk trackpad-nya ini juga berukuran cukup besar, pressure click-nya juga nggak keras jika ditekan. Dan ada juga fingerprint scanner di bagian kanan dari trackpad-nya. Dan yang cukup menarik kalau teman-teman suka meeting online, webcam-nya ini sudah mendukung resolusi Full HD ya. Dan bisa kita tutup secara manual, ada shutter kameranya ya. Jadi ini menjaga privacy. Sample kamera webcam-nya seperti ini, resolusinya sudah 1080p alias Full HD. Ya ini untuk sebuah laptop, ini di atas rata-rata. Dan yang saya suka dari Lenovo, masalah privacy-nya, itu teman-teman bisa toggle di bagian kameranya. Bisa dimatikan secara manual, tapi suaranya tetap masuk dan bisa dibuka lagi. Kemudian untuk port-port-nya, ini di bagian kanan ada dua buah USB-A. Kemudian ada SD card slot-nya dan power button-nya di bagian kanan ya. Dan di bagian kiri itu port-nya ada charger, kemudian HDMI, dan USB Type-C-nya sudah mendukung Thunderbolt 4. Dan tidak lupa masih ada 3,5 mm audio headphone jack. Jadi cukup lengkap ya untuk port-port-nya. Kemudian kita lanjut, kita ngomongin soal layarnya. Dia berdiagonal 14 inci dengan panel IPS, dengan tingkat kecerahan up to 300 nits ya. Dan sudah mendukung 100% DC IP3. Ditambah lagi, karena ini konsepnya full touchscreen, teman-teman bisa menggunakan tidak hanya jari, tapi juga digital pen yang sudah ada di dalam paket pembeliannya. Untuk keperluan editing, layarnya juga sudah cukup ya. Warnanya juga sudah ngangkat. Cuma catatannya satu, layarnya ini belum bisa dibuka dengan satu tangan. Kemudian untuk speknya, laptop ini menggunakan Intel Core i5 generasi ke-12. Atau lebih tepatnya, 1235U. Kemudian untuk konfigurasinya, dia menggunakan 10 Core 12 Thread, dengan 2 Core Performance dan 8 Core Efisiensi. RAM-nya mendukung 16GB, dengan tipe solder, jadi tidak bisa di-upgrade. Kemudian sudah ada Intel Iris Xe-nya ya, untuk grafik card-nya. Internal storage-nya 512. Dengan spek tersebut, untuk benchmark sintetisnya, menggunakan Cinebench R23. Dia mendapatkan single core sekitar 1400-an, kemudian multi core-nya 6000-an. Jadi dengan skor seperti ini, untuk editing video masih bisa dilibas. Sampai gaming tipis-tipis pun, seperti Genshin Impact pun masih bisa ya di laptop ini. Untuk settingan lowest 60fps, dia bisa mencapai 55-60fps. Tapi kalau sudah di medium 60fps, memang segmentasi dari laptop ini sudah berbicara ya. Dia memang bukan fokus pada gaming. Karena untuk settingan medium 60fps, rata-rata fps-nya cuma di 20-30fps. Untuk kecepatan internal storage-nya, ini di atas rata-rata SSD SATA ya. Ini cukup lumayan, di kisaran 2200 untuk read-nya. Tapi untuk gaming tipis-tipis, dengan konsep 2-in-1 seperti ini, sudah oke sih. Kemudian untuk ketahanan baterainya, ini cukup lumayan, karena fokus dari laptop ini adalah efisiensi. Jadi pada saat saya ngetik sekitar 30 menit, dengan kondisi backlit keyboard-nya itu nyala, itu hanya berkurang sekitar 5% ya dalam 30 menit. Kemudian untuk nonton Youtube, selama hampir 1 jam itu berkurang sekitar 12-13%. Jadi untuk baterainya lumayan dikomendasikan dengan rapid boost charging-nya. Ini ngecas itu full-nya sekitar 1 jam 30 menit ya. 30 menit aja dari 7% bisa mencapai 63%. Gimana? So far so good kan? Apa yang ditawarkan dari Ideapad Flex 5i ini memang nggak bakal lengkap kalau kita nggak ngomongin bundling-nya. Garansi 2 tahun premium care, sudah support call service center 7x24 jam, dan sudah mendukung ADP atau accidental damage protection. Jadi jika ada kerusakan yang tidak disengaja, akan di cover 100%, apalagi bisa diklaim lebih dari 1 kali. Beda sih dengan yang lain. Dan ditambah lagi, sudah terinstall Windows 11 original, dan sudah terinstall Microsoft Office 2021. Jadi siap dipakai ya. Dan setiap pembelian laptop yang satu ini, teman-teman bisa mendapatkan voucher Gopay up to 500 ribu. Bisa membeli melalui atau res resmi, baik offline atau online ya. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan memberikan beberapa catatan. Apa saja yang perlukan pertimbangan sebelum membeli laptop ini? Yang pertama adalah, laptop ini memang belum bisa dibuka layarnya dengan satu tangan. Kemudian catatan kedua, memang dia tipe RAM-nya solder ya. Jadi tidak bisa di-upgrade, tapi sudah cukup sih, 16GB. Kemudian yang ketiga adalah, laptop ini memang bukan fokus untuk para gamer ya. Meskipun bisa digunakan nge-game tipis-tipis, tapi kalau sudah di-set, settingan grafiknya menengah atau rata kanan, dia agak keteteran ya. Dan stylus atau digital P-nya itu memakan satu space USB-A. Harus hati-hati aja, nyimpannya. Mungkin itu saja sih catatan dari Dwi Gadget soal laptop yang satu ini. Untuk harga sekitar 12 jutaan, laptop ini terbilang salah satu laptop 2-in-1 yang cukup worth it. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang penasaran dengan link pembeliannya, saya taruh di deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Sub indo by broth3rmax